Untuk teman-teman semua subscribe lah karena subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Dekolik Sangdarat Di kesempatan video ini saya akan membuat tutorial cara memperbaiki juran yang posisinya ininya lepas tapi juran model ininya lepas ini rawan bagi juran ini ke ininya lepas itu pengalaman nya kurang bagus kayaknya Itu cara mengatasinya saya akan bagikan tutorialnya ini bukan juran saya tapi juran abang saya saya kemarin pinjem lepas ini nya Ahmadiyah nya di lagban tapi sekarang saya coba pakai lem saya lem lagi terus saya lilitin senar untuk tutorialnya selamat menyaksikan Pertama siapkan jurnanya yang lepas ini pasangannya juran ini masih ada masih bagus ini kedua lem Korea saya menggunakan lem Korea Masih baru ini baru beli dan lupa senar juga yang buat ngelilit jangan lama-lama langsung ke tutorial terutama kita besin dulu ininya Pakai tangan juga soalnya kotor bekas dia dililit sama lakban kemarin Sekarang kita bersihin ini ya ininya juga dibersihin Kalau ada amplas di amplas biar lebih tekat lemnya ini kita menggunakan lem Korea tidak lupa juga saya menggunakan pisau pisau lipat untuk memotong lemnya Pelan-pelan ini ini sangat Kalau nempel di tangan mas lem ini mantap mas ini dibersihin jangan lupa terus ditetesin aja ke dari atas sini di atasnya sini ke bawah sini diputar sambil diputar-putar diputar-putar putar-putar terus dipasang kalau udah dimasukin udah dimasukin begini gilet terus ambil sebuah sepotong senar begini jadi dua gini senarnya dilibat jadi dua dipasang di sini biar enak kamu nya dikasih karet atasnya biar kamu enak kulitnya enggak enggak ribet kasih karet atasnya ini entar dilepas karetnya begini kan udah enggak ribet kamu ntar bikinnya begini terus dililitin begini sampai begini terus dililitin akhirnya rapi-rapi yang bagus biar bagus hasilnya dililitin terus ini terus ini terus jadi sampai sampai ke atas terus begini terus sampai ke batas ini apa namanya besinya besi yang buat pengikat jadi terus begini sampai ke batas pemikat terus sampai ke batas pemikat yang atas jadinya begini biar kelihatan rapih tidak dilambang kalau dilambang itu kelihatan kelihatan kurang rapih kalau diliritin gini terus lebih kuat dikira-kira aja lah panjangnya segini dikira-kira aja lah panjangnya mau seberapa minimalnya satu cm terus karetnya di lepas kalau udah selesai pengikatannya kita tadi lupa yang diikat karet di atas terus yang semua ditarik biar yang ini yang diputir kita tadi dia ngancing atau tersengan gini jadinya begini rapet begini jadinya begini terus untuk mengikatnya ini kalau bisa disesuai sama bagus yang ini yang bawah kita potong yang bawah kita potong yang bawah kita potong yang atas juga kita potong jadinya begini begini rapi kan untuk mengikatnya ini kalau bisa disesuai sama jurannya jangan sini merah sini putih kan nggak sesuai ini kan sini biru sini biru hijau sini hijau sini terlebih kuat lagi kita kita lumurin lem disininya di pengikat yang dirilih tadi kita lumurin lem lem korea biar lebih kencang lagi biar lebih kencang kita lumurin lem kalau udah dimurin lem tunggu beberapa menit minimanya 10 menitan didiemin lalu kita dipasang dicoba kita masak saya gini pokoknya di jadinya kuat dijamin kuat dan bagus bentuknya bagus ini bagus ada seninya sekian tutorial dari saya tentang perbaikan joran ini nya lepas dari ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang belum subscribe untuk teman-teman yang baru mampir teman-teman yang baru mampir terima kasih jangan lupa subscribe dan dukungannya biar saya lebih giat lagi untuk bikin-bikin video bikin konten-konten lagi yang bermanfaat untuk teman-teman salam satu joran salam joran selamat menikmati